Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Alhamdulillahirrahmanirrahim Dalam Al-Quran, Allah SWT mengingatkan kepada kita Ya ayuhalladina amanu, udhulu fisilmi kafah Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam asil penyerahan diri Kafah secara menyuruh, artinya jangan ada tawar-menawar dengan Allah SWT Ada sebuah dialog antara Allah SWT dengan Nabi Daud AS Mungkin ini bisa menjadi pengingat untuk kita Kata Allah Tapi jika kau tidak berserah diri, tidak pasrah terhadap keinginanku Maka aku akan membuatmu capek dalam mencapai apa yang kau inginkan Itu pun masih yang akan terjadi adalah apa yang akan aku inginkan Dalam hal ini, Allah SWT tentu menginginkan kepada kita Agar kita menjadi orang-orang yang merido dan pasrah dengan keinginan Allah SWT Dan keridoan ini dalam aspek spiritual adalah puncak tertinggi dari penghambaan seorang hamba kepada maulanya Seorang hamba yang baik adalah orang yang betul-betul pasrah kepada keinginan pemiliknya Dia tidak melakukan perlawanan, tidak melakukan penolakan terhadap setiap keinginan maulanya Apa yang diinginkan maulanya, itulah yang dilakukan oleh si hamba sahaya tadi Demikian juga dalam proses penghambaan kita kepada Allah SWT Keridoan atau kerelaan terhadap keputusan Allah SWT menempati makom tertinggi dalam peribadahan kita Dan Allah SWT tidak segan-segan memberikan balasan yang luar biasa untuk mereka yang hatinya ikhlas dan pasrah terhadap ketentuan Allah SWT Dalam Al-Quran Allah mengatakan Mereka adalah orang-orang yang telah dituliskan di dalam hati mereka keimanan Dan akan dikuatkan oleh Allah SWT Beruhin minhu dengan ruh dari Allah SWT Kemudian mereka pun akan dimasukkan ke dalam surga yang menalir di bawahnya sungai-sungai Mereka ridho terhadap keputusan Allah SWT Dan Allah pun ridho terhadap mereka Mereka adalah pasukan Allah dan pasukan Allah tidak ada Dan pasukan Allah adalah orang-orang yang berbahagia kepada di hari akhir dan di hari sekarang ini Itulah makom keridoan yang diberikan ganjaran oleh Allah SWT Yang harus kita capai dan harus kita latih dalam Ramadan ini Oleh karena itu doa yang hari yang kedua dalam bulan Ramadan itu Dalam bulan Ramadan ini adalah doa supaya kita minta kedekatan kepada keridoan kepada Allah SWT Ya Allah dekatkanlah aku pada keridoanmu Dan jauhkan aku dari kemurkaan serta kemarahanmu Berilah aku kemampuan membaca ayat-ayatmu dengan rahmatmu Wahai yang maha pengasih dari semua yang mengasihi Dalam doa ini kita meminta kepada Allah Supaya didekatkan kepada keridoan kepada Allah SWT Berkaitan dengan ini Imam Zainal Abidin menyebutkan ada tiga hal Yang bisa menyebabkan seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah SWT Ada tiga hal yang akan menyebabkan seorang hamba itu sampai kepada keridoan Allah SWT Yang pertama kasratul istighfad, memperbanyak istighfad, ampunan kepada Allah SWT Terkhusus di bulan Ramadan ini yang merupakan bulan magfirah atau ampunan dari Allah SWT Yang kedua adalah khiddul janib, menjaga akhlak atau merendahkan sayap Jadi merendahkan sayap atau berakhlak dengan akhlak yang baik Itu yang menyebabkan datangnya keridoan Allah SWT Yang ketiga adalah makasratul istighfar dan memperbanyak istighfar kepada Allah SWT Tiga hal ini yang akan mendekatkan kita kepada kedekatan dengan keridoan Allah SWT Apa yang bisa kita lakukan, banyak atau sedikit kita lakukan Mudah-mudahan kita semakin mendekatkan diri dengan keridoan Allah SWT Kata Imam Ali, Allah itu menyembunyikan empat hal di dalam empat hal yang lain Di antaranya adalah Allah menyembunyikan keridoannya di dalam setiap ketaatan kepadanya Maka jangan kau anggap kecil satu amalan Siapa tahu disitu ada keridoan dari Allah SWT Hari ini kita berdoa pada Allah SWT Minta didekatkan dengan keridoan Allah Dan dijauhkan dari kemurkaannya Mudah-mudahan doa singkat kita pada malam ini Mendapatkan keridoan dari Allah SWT Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar-benar saum Dan menjadi orang yang waspada Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih